Koleksi pribadi Tuh, lihat bosku Kondisinya seperti ini bosku Kasian bosku Ternyata Bagus bosku untuk Cana ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Priyan Channel Oke teman-teman video kali ini saya punya cana maru Yang ukurannya itu kurang lebih 11 atau 12 cm bosku ya Ini rencananya saya akan memberikan Cana ini kepada teman Dua teman saja bosku ya Jadi ada dua cana maru Yang saya akan Bagikan bosku ya Untuk siapa nanti yang dapat Jadi teman-teman yang belum subscribe Priyan Channel silahkan subscribe dulu bosku ya Terus kemudian Yang tidak pengen Ketinggalan Dari video saya nanti Pas saat Saya mengadakan Dia jadi Aktifkan loncengnya bosku Loncengnya diaktifkan Supaya tidak ketinggalan Notifikasi atau pemberitahuan dari channel saya Oke Nantikan video saya bosku ya Untuk Dua cana nanti bosku Untuk selanjutnya saya akan Video santai saja bosku ya Video santai untuk mereview Cana apa saja yang disini Dan koleksi saya Yang kemarin itu jatuh Kondisinya seperti apa Yang cana maru yang besar bosku Cana maru yang besar itu Yang flaringnya wajan mantap bosku Tapi kondisinya saat ini Masih kurang stabil bosku ya Jadi ada pemulihan Kondisinya seperti apa Kita pantau bosku di sini Terus kemudian Saya akan mereview Satu persatu Untuk cana koleksi saya bosku Kondisinya seperti apa Karena disini kan Saya Di kedirikan baru Membawa rak ini bosku ya Jadi beradaptasi Terus kemudian Airnya Sama Aquariumnya Sudah beradaptasi Belum sama tempat Dan airnya Kondisinya seperti apa Kita langsung Pantau bosku Jadi disini Yang pertama itu Saya Akan memberitahu Tentang cana saya Yang kemarin bosku Yang jatuh Ini Ini tidak jatuh bosku ya Kalau ini Ini masih aktif bosku Nah yang ini loh bosku Yang ini Kemarin itu Yang jatuh bosku ya Oke Kita lihat bosku Oke bosku Inilah cana saya bosku ya Yang kemarin Itu Lihat bosku Kondisinya Seperti ini bosku Kasian bosku Pipinya Matanya Bibirnya bosku ya Jadi kondisinya Masih Pemulihan Terus ini Sudah Bisa Seperti ini bosku ya Bisa Manggap-manggap Sedikit bosku ya Kalau untuk Masalah warnanya Kemungkinan Sudah mulai Sudah mulai Terus sama Apa ya Sama kondisi mentalnya itu Sudah semakin Naik bosku ya Sudah mendekati Stabil Tapi bibirnya Terus kemudian Sisi bosku ya Sisi bawah ini Terus sama Sisi Yang itu bosku Kalau Apa itu Tidak kelihatan soalnya Pakai ketapang Jadi Sebagian itu Masih pemulihan Bosku Ada yang Di sisi tengah ini Nah itu bosku ya Hitam-hitam itu Luka bosku Dan siripnya Seperti ini loh bosku Kasian banget bosku Untuk siripnya Jadi kondisinya seperti ini bosku ya Semoga saja Cana saya yang Satu ini Bisa pulih bosku ya Dan bisa seperti Kemarin bosku Sebelum jatuh Dan Untuk ini Kondisinya Bunganya itu Sudah semakin Ke atas bosku ya Kondisinya Karena ini Buat koleksi pribadi Buat pengalaman Treatment bunga Itu saya Belum lepas bosku ya Supaya saya tahu Nanti kalau sudah Apa itu saya dapat Ilmunya Nanti saya akan share Teman-teman bosku ya Ini Cabungnya bosku ya Masih Dari sini Dari bar Kalau Untuk ini Lumayan bosku Sebenarnya Sudah kemarin tuh Saya Bangga sekali Untuk cabungnya Yang itu Sudah tumbuh Tapi Ya Gimana lagi Saat Datang Eh Mau Kediri sini Terus kondisinya Jatuh bosku Ini Wajah banget bosku ya Saya masih Nabung dulu Untuk Beli Aquarium Ini bosku Doakan saja Semoga Priyan Channel Lancar bosku ya Rezekinya Bisa 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 memuli Aquarium Dan juga Berbagi Cana kepada Teman-teman bosku Tapi Buat teman-teman Jangan terlalu Berharap bosku ya Soalnya ya Banyak sekali Buat teman-teman Yang ingin Intinya Ini buat Santai saja bosku ya Buat Hiburan Ya Kalau Rezeki Gak kemana Gitu aja bosku ya Pokoknya Apa itu Buat teman-teman Sering sekali Nonton Untuk Channel saya Nah itulah bosku ya Nanti Kemungkinan itu Yang bisa Mendapatkan Cana dari saya Bosku Nah Kondisinya Seperti ini Ini kondisi Cabungnya Terus kemudian Untuk Limbata saya Itu masih lama Bosku ya Apa ya Kemarin itu kan Di Blitar Itu Fereng-fereng Bosku ya Ini mulai Mendiam bosku Mendiam Kan Air dari Apa itu ya Kondisi air Di Blitar Sama di Kediri Kan beda bosku Apalagi Cana Limbata Ini Untuk adaptasi Itu Lama banget bosku Dan Ini Cana saya Kenyang bosku Untuk Cana ini Namanya Kalau teman-teman Belum tahu Ini adalah Cana Bankanesis Bosku ya Cana Cana Bankanesis Itu Baby Seperti ini Bisa Apa itu Teman-teman Lihat itu Coraknya Saya juga Penasaran Ini bosku Karena Untuk mendapatkan Cana ini Itu Sangat sulit Bosku Dan ini Saya kasih cacing Kalau cacing Ukurannya besar Tidak apa-apa Karena nanti Akan Diputus Sendiri Sama ikannya Kenyang Bosku ya Kondisinya Ini tadi Baru makan cacing Terus kemudian Apalagi Untuk Cana Cana ini Bosku Nah Ini kondisinya Bagus Bosku Untuk Cana yang Barnya Seperti ini Saya baru Lihat Bosku Ini cana saya Mulai Sedikit Sedikit Ada cabungnya Yang Nah Ini bosku Bar yang Sini Kalau kelihatan Bosku ya Gerak Terus Soalnya Kalau masalah Flaring Seperti ini Bosku Untuk cana saya Nah Kalau Dibritarkan Teman-teman Dulu Lihat bosku ya Untuk cana ini Seringkali Kalau saat Tangan saya Masuk Itu Pasti Dibuat main Sama cana ini Kalau sekarang Gimana bosku ya Wah Masih bosku Wih Ternyata Bagus bosku Untuk Cana ini Mentalnya Wih Keren bosku Wih Mantap Untuk cana satu ini Ini buat Apa itu Pembesaran juga bosku Kalau untuk Yang dilepas itu Diblitar Kalau Kalau saya Cuma Bawa sedikit Bosku ya Untuk cana Maru Yang ini Nah Kalau Seperti ini Bosku Nanti Jadinya Bisa Dilihat Bosku ya Untuk video Yang dulu Itu Untuk cana ini Silahkan Cari Bosku ya Video saya Yang cana ini Kan Lumayan Bosku Untuk Apa itu Kondisinya Galaknya Itu Kalau penasaran Sama Yang Belum Pernah Lihat Ini Bosku Karena Waktu Kecil Itu Juga Seperti Ini Kondisinya Mentalnya Itu Lumayan Bosku Mantap Ini Bosku Untuk Cana Ini Ini Saya Seperti Ini Untuk Cana Saya Tapi Kondisinya Tetap Saja Loh Ya Teng 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 Mantap Bosku Untuk Cana Saya Bosku Suka Sekali Dengan Cana Yang Seperti Ini Bosku Untuk Teman Teman Yang Penasaran Gimana Caranya Untuk Cana Maru Supaya Seperti Ini Teman Teman Itu Belinya Kalau Pengen Dapat Yang Sudah Jadi Itu Ya Teman Teman Harus Mencoba Sendiri Bosku Apakah Cana Ini Seperti Ini Atau Tidak Terus Kemudian Kalau Pengen Merawat Dari Kecil Untuk Bagaimana Caranya Itu Harus Teman Teman Merawat Dari Size Gini Bosku Nah Kenapa Kok Cana Itu Biasanya Ada Yang Mahal Bosku Ya Karena Perawatan Dari Kecil Itu Seperti Ini Nanti Kalau Size Kurang Lebih 7 7 Nanti Masuk Sendiri Sendiri Bosku Masuk Sendiri Sendiri Seperti Ini Jadi Buat Teman Teman Itu Harus Apa Ya Harus Bersabar Bosku Ya Karena Tidak Gampang Untuk Melatih Cana Maru Terus Kemudian Kalau Size Segini Agak Besarlah Kurang Lebih 14 Itu Dipindahkan Bosku Ya Kalau Ini Ukurannya Sudah Kurang Lebih Sekitar Hampir 20 Kalau Dominan Ke Warna Bosku Dominan Ke Warna Kalau Untuk Cana Ini Cana Asiatika Itu Cana Yang Tergolong Sangat Mudah Sekali Beradaptasi Cepat Sekali Bosku Dibanding Maru Bosku Ya Dari Pengalaman Saya Pribadi Dibanding Maru Itu Lebih Cepat Yang Cana Asiatika Karena Entah Kenapa Ini Cananya Itu Di Air Manapun Kalau Airnya Tidak Apa Ya Yang Yang Airnya Itu Bersih Itu Pasti Kondisinya Cepat Beradaptasi Untuk Cana Asiatika Ini Bosku Ini Warnanya Coraknya Sudah Kelihatan Menghitam Bosku Video Kemarin Agak Putih Ini Sudah Menghitam Bosku Cepat Banget Pokoknya Oke Bosku Itu Saja Yang Mungkin Yang Saya Sampaikan Untuk Kali Ini Bosku Semoga Ada Yang Bermanfaat Dan Juga Buat Teman Teman Yang Tidak Suscribe Dulu Yang Belum Suscribe Kemudian Yang Sudah Suscribe Terima Kasih Bosku Ya Dan Jangan Lupa Bunyikan Lonceng Supaya Tidak Ketinggalan Video Berikutnya Dari Priyan Channel Untuk Ini Bosku Oke Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bosku Bye Bye